Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin menggelar kuesioner penilaian sekolah adiwiata dengan mengundang para calon adiwiata SD Sederajat dan SLTP Sederajat di Auladisnaker Tapin. Kabit Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tapin Haji Miyadi mengatakan bahwa kegiatan kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait komponen penilaian sekolah adiwiata. Dengan harapan agar adanya adiwiata dapat mendidik warga sekolah agar mampu melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pertanyaan diberikan, sebetulnya kita ada berbagai kegiatan adiwiata, ini ada beberapa tingkatan baik Kabupaten Provinsi, Nasional, dan Mandiri. Pada intinya tujuannya diadakan kegiatan ini, ini khusus untuk sekolah-sekolah yang baru maupun untuk sekolah yang sudah lama, untuk yang kegiatan Kabupaten Provinsi, Nasional, atau Mandiri, kita refresh kembali untuk bisa pengisian ulang karena ada beberapa aplikasi yang sifatnya masih baru. Jadi ini aplikasinya lebih memudahkan dari tahun-tahun yang sebelumnya, jadi ini kita istilahnya kembali untuk istilahnya itu apa ya, untuk menyegarkan kembali agar mereka bisa mengisi aplikasi-aplikasi yang untuk digunakan di penilaian di adiwiata, baik Kabupaten, Provinsi, Nasional, atau Mandiri. Tujuannya sebetulnya untuk kegiatan adiwiata ini bagaimana kita istilahnya mulai awal itu bisa mendidik baik itu para siswanya maupun gurunya, ataupun tenaga yang lainnya yang ada di sekolah itu untuk bisa melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Jadi tidak di sekolah saja nantinya, itu kita harapkan juga nanti bisa ditularkan di rumah masing-masing, kemudian di lingkungan sekitar, agar masyarakat nantinya bisa peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Barangkali itu tujuan untuk diadakannya sekolah adiwiata ini. Untuk sehari ini memang hanya sekedar pengisian aplikasi itu, nanti akan kita nilai dari aplikasi-aplikasi itu, kemudian kita verifikasi lapangan. Dengan mengundang Fikri Heriadi sebagai narasumber pun, diharapkan pula agar bimbingan teknis pengisian kuisioner penilaian sekolah adiwiata mampu memberikan semangat dan motivasi, sehingga para calon dapat meraih penghargaan adiwiata yang ingin mereka capai. Di lain sisi, Fikri juga beberkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengisian kuisioner tersebut. Untuk mengikuti kegiatan adiwiata, untuk penilaian pertama kita ada yang namanya kuisioner penilaian. Nah, kuisioner penilaian ini termasuk aplikasi yang khususnya di bidang administrasi. Jadi, kuisioner ini terbagi tiga tahap, itu nantinya akan dinilai terlebih dahulu sebelum verifikasi lapangan. Dan hari ini yang kita ingin fokuskan adalah terkait pengisian kuisioner khusus bagi calon adiwiata kabupaten yang ingin ikut adiwiata di tahun 2023. Berarti ini yang belum ikut adiwiata ini yang baru semua yang mengisiin? Untuk hari ini ada yang baru, ada yang mau ke provinsi, dan ada yang mau ke nasional, dan ada yang mau ke mandiri. Cuma yang lebih fokusnya kita fokuskan ke yang baru ke adiwiata kabupaten. Untuk yang ke provinsi, nasional, dan mandiri itu kita tinggal update apakah data-data mereka sudah diupdate untuk persiapan ke adiwiata selanjutnya. Kalau boleh tahu, seperti apa? Sedikit dijelaskan pengisiannya bagaimana itu? Pengisiannya itu adalah berupa PLXL. PLXL itu sudah ada instrumen penilaiannya mulai dari pembentukan PHBLS sampai dengan verifikasi. Nah, di sana nantinya ada berupa folder, dan data-data yang di instrumen tadi nanti akan dilengkapi dengan data-data di lapangan berupa foto ataupun PDF. Verifikasinya kapan itu, Pak? Kalau perifikasi untuk kabupaten kita belum dapat informasi, cuma untuk kalau nasional dan mandiri insya Allah bulan Juni.